Halo selamat pagi teman kita channel YouTube Bang dari tutorial kali ini kita ada tab dengan seri T2 Apa nih maka tidak salah tulisan seperti ini ini kalau misalnya ada lupa pola atau perlupa sandi bisa kita reset untuk areset bisa kita gunakan tombol power tombol volume atas kemudian tombol home secara bersamaan dalam kondisi mati seperti ini kita langsung coba tombol power toho pola atas kemudian tombol power secara bersamaan kita langsung saja dalam kondisi mati seperti ini kemudian kita lepas power kemudian tetap tahan untuk seperti ini kita lepas semua langsung dia muncul seperti ini ada tulisan reposistem kutub pilih web data factory kita kita geser untuk volume atas bawah kemudian power untuk oknya kemudian kita turun lagi eh delete all user data dan kita oke lagi power kita tunggu sampai dia selesai jadi cukup seperti itu saja setelah selesai seperti ini langsung kita oke restart reboot ini cukup mudah untuk menggunakan hreset Samsung tab A6 kalau misalnya lupa pola atau penubah sandi seperti itu jadi kalau misalnya sudah selesai seperti ini biasanya kalau kita lupa lagi untuk akun Google kita harus a bypass lagi bisa menggunakan komputer untuk kita ples menggunakan file Odin untuk VRB bypassnya seperti itu kalau biasanya kalau untuk yang terbaru itu tidak bisa lagi untuk senam jari seperti itu jadi kita harus bypass bypass menggunakan file khusus kita ples menggunakan tool Odin bawaan Samsung seperti itu menggunakan komputer terkira seperti ini saja untuk tutorial cara hariset ataupun mengatasi lupa sandi ataupun lupa pola untuk Samsung tab A 2016 mudah-mudahan ini video bisa berfaat kalau misalnya ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar ataupun juga misalnya mau tanya-tanya untuk seputar handphone yang lain tidak masalah tulis saja di kolom komentar nanti kita akan bantu jawab semaksimal mungkin ataupun juga misalnya mau cari-cari komponen handphone apa yang kita harus beli bisa tulis saja di kolom komentar nanti kita akan bantu bagikan link pembelian untuk setiap komponennya seperti itu sekian ini saja semoga bisa manfaat sampai jumpa di video selanjutnya salam sukses dan satu lagi ini untuk baru di hariset seperti ini usahakan baterai dalam kondisi penuh jadi biar tidak mati di tengah jalan bisa berakibat ataupun mentok di loko jadi bisa sambil di charge ataupun juga misalnya cek dulu baterainya kondisi di atas 50% seperti itu sekian ini saja semoga bisa manfaat sampai jumpa di selanjutnya salam sukses selamat menikmati